Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kenapa kapasitas harddisk yang tertera pada labelnya itu tidak sesuai dengan kapasitas yang terdeteksi oleh komputer. Nah, sebagai contoh, komputer saya di sini menggunakan harddisk dengan kapasitas 1TB atau 1000GB, tetapi ternyata komputer mendeteksinya kurang dari 1000GB. Oke, kita coba buktikan dulu ya. Nah, kita masuk ke disk management. Lalu di sini kita bisa lihat kapasitas harddisk-nya terdeteksi hanya 931,5GB, padahal pada label harddisk-nya tertera 1TB, di mana 1TB itu seharusnya adalah 1000GB. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas sekarang ya. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai prefix satuan standar ya. Nah, yang titik-titik ini adalah satuan dasarnya. Misalnya kalau satuannya adalah frekuensi, berarti hertz ke atasnya kilohertz, megahertz, dan seterusnya. Tetapi karena yang kita bahas di sini adalah satuan kapasitas harddisk, berarti satuan dasarnya adalah byte. Jadi ke atasnya kilobyte, megabyte, gigabyte, dan seterusnya. Ke atas ini masih ada peta, exa, dan seterusnya. Lalu ke bawahnya masih ada mili, mikro, nano, dan seterusnya. Tapi yang kita bahas di sini hanya sedikit saja ya. Jadi yang sering kita temukan pada kapasitas harddisk. Oke, kemudian tera ini artinya triliun, kemudian giga itu miliar, mega itu juta, dan kilo itu adalah ribu. Sehingga perpindahan dari tera ke giga berarti tinggal dikalikan seribu, giga ke mega kali seribu, dan seterusnya. Kemudian kalau dari bawah ke atas tinggal dibagi seribu, dibagi seribu, dan seterusnya. Nah, dari penjelasan barusan, maka secara umum atau standarnya, 1 terabyte itu adalah 1000 gigabyte, 1 gigabyte itu adalah 1000 megabyte, 1 megabyte adalah 1000 kilobyte, dan 1 kilobyte itu adalah 1000 byte. Nah, tapi pada komputer perhitungannya akan berbeda. Jadi kalau yang standar itu, 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte, tapi pada komputer, 1 terabyte itu adalah sama dengan 1024 gigabyte. Jadi, jika ingin komputer mendeteksi sebuah harddisk 1 terabyte, maka kapasitasnya harus mencapai 1024 gigabyte. Nah, sehingga ketika kita memiliki sebuah harddisk, di mana pada labelnya tertera 1 terabyte, maka dia akan terdeteksi oleh komputer, akan kurang dari 1000 gigabyte atau kurang dari 1 terabyte. Nah, itu adalah karena komputer menggunakan perhitungan seperti ini. Oke, kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan dengan menggunakan Excel saja. Jadi, misalnya kita punya sebuah harddisk, di mana pada labelnya tertera 1 terabyte, berarti 1 terabyte itu adalah 1 triliun byte ya. Jadi, kita coba ketikan saja 1 triliun, berarti nolnya ada 12 ya. Nah, kita coba entar. Kalau mencoba seperti ini, kita klik lagi, kasih pemisah ribuan, kemudian perbesar kolomnya, kemudian kita beri 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat di sini angkanya 1 triliun ya. Kemudian ini kapasitasnya adalah byte. Kita coba konversi nanti ke kilobyte, atau kita tulis saja kb, megabyte, mb, gigabyte, gb, terabyte, tb. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan yang tadi pada komputer, dia akan mendeteksi berdasarkan perhitungan ini ya, 1024. Jadi, perpindahannya 1024. Sehingga, kalau dari byte mau diubah ke kilobyte, berarti kita bagi dengan 1024. Kita coba ya, sama dengan yang ini kita bagi dengan 1024. Hasilnya adalah ini. Jadi, dari 1 triliun byte ini diubah ke kilobyte, akan menjadi seperti ini. Kemudian, kalau kita mau ubah menjadi megabyte, tinggal kita bagi ini dengan 1024. Kita coba ya. Sama dengan angka ini kita bagi dengan 1024. Hasilnya adalah ini. Dari megabyte mau diubah menjadi gigabyte, kita bagi lagi dengan 1024. Sama dengan angka ini dibagi 1024. Sama dengan ini. Kemudian, dari gigabyte ke terabyte, kita bagi lagi dengan 1024. Sama dengan angka ini dibagi 1024. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi kapasitas HD saya terdeteksi oleh komputer ini menjadi berapa byte atau berapa gigabyte ya. Kita buka lagi komputer manajemen lalu disk manajemen. Nah, terdeteksinya adalah 931,5. Kita lihat pada perhitungan yang tadi. Nah, dia mendekati 931 gigabyte. Nah, kemudian misalnya jika kita mempunyai sebuah hard disk dengan kapasitas yang tertera pada labelnya misalnya 500 gigabyte, maka kita masukkan saja angkanya di sini. Berarti 500 miliar ya. Nah, seperti ini 500 miliar. Maka nanti terdeteksi pada komputer itu akan kurang lebih 465 gigabyte. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa kapasitas yang tertera pada label hard disk itu memang nyatanya atau realnya seperti itu. Jadi tidak berkurang atau tidak ada pengurangan sedikitpun. Kalau misalnya pada labelnya tertera 500 gigabyte, berarti memang kapasitasnya 500 miliar byte. Kenapa menjadi 465 gigabyte? Karena ke kilobyte itu kita bagi 1024, kemudian ke megabyte kita bagi lagi 1024, lalu dari megabyte ke gigabyte kita bagi lagi menjadi 1024, sehingga hasil akhirnya adalah ini. 500 gigabyte pada labelnya terdeteksi oleh komputer akan sekitar 465 gigabyte. Oke, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjawab berasal penasaran teman-teman mengenai kenapa kapasitas hard disk pada labelnya tidak sesuai dengan kapasitas yang terdeteksi pada komputer. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.